Intro Salah satu mahasiswa unib jurusan pertanian semester akhir kembali berbicara tentang juruggerga di seminar nasional yang bukan hanya hasil dari penelitian namun juga mengingatkan kembali masa kejayaan juruggerga Kabupaten Lebong yang seringkali menjuari festival nasional salah satunya di ITB pada tahun 2015 namun sedikitnya hasil penelitian bahwa 65% selain dari kebun jeruk almarhum Bapak Gerga itu sendiri bisa dikatakan gagal panen Desnada Satria mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Lebong sepertinya kurang peduli dan memperhatikan petani jeruk gerga dimana jeruk ini adalah salah satu komunitas unggulan Kabupaten Lebong namun terancam hilang jadi saya berbicara tentang jeruk gerga di forum umum forum nasional itu bukan hanya sekedar untuk membicarakan tentang hasil dari penelitian tersebut tetapi kita berbicara tentang bagaimana dunia luar nasional mengingat kembali masa kejayaan jeruk kita kita punya jeruk gerga tahun 2015 itu juara festival nasional di ITB tetapi sekarang jeruk gerga yang di Kabupaten Lebong itu hampir selain dari kebun Bapak Gerga sendiri almarhum Bapak Gerga itu hampir 65% gagal panen dan pemerintah seperti tidak kurang untuk peduli untuk itu nah disaat kabupaten lain seperti curup ingin launching jeruk gerga masyarakat kita heboh berbicara seolah-olah Rejang Lebong mengambil ali jeruk kita sedangkan RGL atau gerga itu jeruk lebong tetapi pemerintah kita sendiri justru tidak memperhatikan itu salah satu alasan menjadikan jeruk gerga sebagai materi di seminar nasional adalah karena jeruk ini sudah dijadikan klon varientas lokal dari Departemen Pertanian bahkan juga diresmikan sebagai klon unggulan nasional dan juga jeruk gerga sempat menjuarai beberapa festival dan dijadikan sajian di istana negara jeruk gerga ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat di pertanian jeruk gerga cukup membantu kalau ini diperhatikan oleh pemerintah ada bantuan dari pemerintah bukan hanya sekedar dari kita berbicara finansial seperti bantuan dana tetapi kita berbicara disini bagaimana cara pemerintah peran pemerintah hadir untuk menjamin petani-petani jeruk gerga seperti dicarikan link untuk menjual kemana atau bisa untuk ekspor jadi mereka terjamin untuk selalu berproduksi Desnada Satria berharap kepada pemerintah daerah agar lebih memperdulikan dan memperhatikan bukan dari segi finansial namun dari segala bidang agar ekonomi masyarakat juga bisa bergantung dari pertanian sebagai mahasiswa Desnada Satria berharap kepada pemerintah agar menempatkan orang-orang yang tepat pada bidangnya agar bisa membantu dan mengembangkan yang bahkan melestarikan kembali kejayaan jeruk gerga seperti kata orang kan right man on the right place jadi mungkin orang-orang yang tepat yang memang di jurusannya yang memang paham disana bisa membantu petani kita untuk mengembangkan atau budidaya pertanian jeruk gerga ini kemudian di sisi lain mungkin pemerintah bisa membantu seperti masalah pemasaran untuk dipus keluar baik nasional maupun mungkin bisa ekspor sekalian seperti itu untuk caranya mungkin saya disini tidak paham tetapi kita ini besar kabupaten kita ini banyak orang-orang pintar yang lain mungkin ada orang-orang yang paham dan suatu saat mungkin peduli untuk ini begitu Pak dari lokasi Tim Liputan Lubung TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih